Intro Usai meninjau lokasi pembibitan haruan di desa Asam, Bupati Lusungi Selatan beserta rombongan langsung bertolak menuju desa Batanggulur Tengah ke Camatan Sungai Raya untuk melakukan panin perdana ikan nila yang dikelola oleh kelompok pendidaya ikan anugrah pada Rabu 7 Juli 2021. Metode pendidaya ikan yang diterapkan oleh Pogdakan Anugrah Desa Batanggulur Tengah ini menggunakan sistem bioplok. Sistem ini dipilih karena beberapa keunggulan yang dimilikinya, mulai dari efisiensi penggunaan pakan ikan, tingkat produktivitas yang lebih tinggi, hemat air, serta ramah lingkungan. Hari ini kita melihat kegiatan masyarakat memelihara ikan di lompok ini. Jadi ada bantuan pemerintah, ada dari sebuah daya masyarakat. Jadi dilaporkan oleh Wakil Ketua Kelompok, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Karena sekarang stok nilainya sudah terbatas. Jadi pemasarnya menunggu disini saja orang yang datang. Itu posisi pemerintah pada posisi mendorong untuk kemajuan kelompok perikanan ini. Jadi ada saran dan lain-lain, termasuk permodalan yang didiskusikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita akan melanjutkan permodalnya melalui kembangkan. Kita berharap kampung sini, kembangkan Pulau Tengah ini menjadi kampung kelompok. Kita akan harapkan, karena peminatnya sangat banyak. Peminatnya sangat banyak untuk saya meliharaikan dalam hendok penutup ini. Jadi ada lobster dan lain-lain. Jadi ini Wakil Ketua ini rajin mencoba-coba, sehingga bisa cari ada lobster yang selain agak nila, agak gabus juga, ada pupuyuh juga. Kita harapkan tumbuh dari masyarakat, musimertan membangun teknologinya. Pengalaman di tangan beliau, tinggal kita menguatkan pengalaman dengan teknologi. Mudah-mudahan kemandiran perikanan akan bisa kita dapatkan di sini nilai, dan di sini kan di sana. Baruan, mudah-mudahan bisa mengembangkan. Nanti teknologi, dan tak bonik mendalam dengan makhluk ketua. Beliau berpengalaman sekali, memelihara ikan dengan saling mencoba. Dan saling mencoba, mencoba-mencoba menghasilkan yang baik. Kebetulan untuk hari ini, kita panen di Dakar Nanugrah. Di dalam rangka kita memberikan inovasi, edukasi kepada masyarakat, bahwa biopluk ini emang benar-benar bisa menghasilkan, kalau kita puni dengan sama-sama, dengan bersama, dengan apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa sangat menguntungkan. Ini kami harapkan pada masyarakat, dan juga pada masyarakat ya umumnya di Kabupaten Selatan, untuk terus kita melakukan kegiatan-kegiatan, dalam rangka kita pemenuhan, pemenuhan produksi ikan di Kabupaten Selatan, salah satunya dengan budidaya, kemudian dengan adat tangkap, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka kita mengenuhi target-target produksi kita di Kabupaten Selatan, baik untuk 2020, 2021. Ini yang mungkin yang kami lakukan untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2020, 2021, dengan selanjutnya. Jadi dalam rangka kita mengenuhi target-target, agar pemenuhan kebutuhan ikan di Kabupaten Selatan akan terpenuhi dengan baik, agar kita tidak lagi kekurangan ikan. Dan ini ikan-ikan kita ini menjadi tuan rumah di sendiri. Jadi konsumsi ikan kita 45 kg itu per orang, per tahun. Nah itu untuk konsumsi. Jadi kita bisa hitung berapa kebutuhan kita. Alhamdulillah kalau kebutuhan kita sudah cukup mencukupi untuk makan kita di Kabupaten Selatan. Jadi sekarang sudah naik 52 kg per orang per kilo per tahun. Jadi ini dari segi produksi kita akan tercukupi. kalau untuk ini sekitar 8.500, dengan 5.800 hingga 253 kg. Per ekor, Pak, ya Pak? Iya, per ekor. Sudah berapa lama, Pak? Ini baru pertama kali. Kalau untuk labanya, Pak, satu kolam itu berapa, Pak? Jadi relatif. Karena harganya itu kan ini beda. Dari mana aja Pak? Paling jauh Pak? Bisa pegat, perempatan, motor, pagi hitung, gendain, simbol. Paling jauh kan sebelumnya ganti, ganti sudah ganti tahu, ya kan gini-gini ada makan berarti kan resikonya bila dibuatkan mati. Kalau sebelum mati, sudah ganti. Cara matisnya mudah aja. Dikuasakan, bila banyaknya kuasakan, kematis langsung. Ada ganti airnya apa? Bila, kalau diperluakan aja. Misalnya kan penyorgeran misalnya kan, di dianya kan perlu di dianya. Di dianya kan perlu di dianya kan? Di dianya kan ada penyorgeran misalnya kan harus di dianya. Jadi, seandainya nyala-nyala nyala-nyala, bisa ada di dianya. Itu pun disimpan. Simpan lalu, lalu di dianya. Turut hadir pada kegiatan ini, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsham, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, para Kepala SKPD terkait, Camat Sungai Raya, Kepala Desa Batang Kulur Tengah, serta para anggota Pogdagan Anugrah. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Tim Lipburg Terima kasih